Intro Tak lama sebelum pengumuman perjanjian infrastruktur antara Tiongkok dengan Ukraina pada Juli, Ukraina mendadak pencabut dukungannya bagi investigasi PBB atas pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Kepada VOA bahasa Ukraina, menurut Ukraina membantah pendekatan negaranya dengan Tiongkok ini bertolak belakang dengan keinginan Ukraina semakin dekat dengan negara-negara barat. Saya tidak memiliki kesepan, kita adalah bagian sekedar世界, kita tidak memiliki kesepan keinginan darstado kita yang kami mencari keinginan jahat Tapi banyak analis menilai strategi ini bisa menjadi bumerang. Sejak revolusi 2014, Ukraina memang lebih berorientasi ke negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Apalagi setelah Rusia melancarkan invasi terhadap Crimea dan juga mendukung gerakan separatis di Ukraina Timur. Tapi bukan berarti Ukraina dengan negara-negara barat sama sekali tidak memiliki perbedaan pandangan. Salah satunya adalah pipagas Nord Stream 2 antara Jerman dan Rusia. Ukraina kecewa, AS tak lebih menekan Jerman untuk membatalkan proyek ini. Tiongkok membantah melanggar HAM warga Uyghur, tapi menurut analis kerjasama investasi dan juga vaksin dengan Ukraina, tak lepas dari diplomasi Tiongkok untuk mencari dukungan soal Xinjiang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!